Cara bikin worksheet yang menumbuhkan kemampuan berpikir Teman-teman, banyak sekali yang salah persepsi bahwa kurikulum berdeka tidak boleh menggunakan LK Boleh teman-teman, yang tidak boleh adalah metodinya atau caranya Kalau worksheet-nya atau LK-nya yang LK zaman dahulu Yang hanya menekankan membaca, menulis berhitung Yang hanya gitu-gitu aja, itu yang tidak betul Tapi kalau seperti ini teman-teman nih, banyak kegiatan dalam satu worksheet Ada kolase, menempel, menggambar, menulis, kemudian mewarnai Lengkap dalam satu worksheet Ini namanya worksheet yang menumbuhkan kemampuan berpikir gitu teman-teman Jadi sebagai bahan atau media pelengkap dalam kegiatan tersebut Contoh disini adalah kepada kegiatan tentang pisang Nah, worksheet-nya seperti ini itu boleh teman-teman Ya, kenapa? Karena kegiatannya banyak sekali menumbuhkan berpikir kritis anak gitu Tidak hanya menekankan nulis yang sama dari awal sampai akhir, tidak gitu Jadi teman-teman, bahwa LK atau worksheet di kurikulum mereka itu boleh Yang tidak boleh adalah caranya atau metodenya gitu Jadi teman-teman, sekarang adalah berlemba-lemba membuat worksheet yang menyenangkan buat anak-anak Sebagai bahan evaluasi atau bahan pendamping ketika kegiatan berlangsung Selamat bereksperimen, teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya